Nah, di situ dibutuhkan suatu kepimpinan yang kuat yang menghormati kedaulatan rakyat, artinya kembali kepada jalur demokrasi yang baik. Itu yang tentu yang kita bicarakan tentang demokrasinya. Bukan dalam bentuk tujuan, tapi bentuknya ialah rakyat mendapat hasil yang lebih baik. Baik, sekarang ini tentu banyak juga yang saya bicarakan. Salah satu pilar demokrasi ia disamping kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat itu dicerminkan oleh jalannya teras politika yang baik, sekutif, legislatif, yudikatif. Kita mengalami ini, kita, pilar-pilar kita ini sudah mulai mengalami masalah-masalah dan juga banyak celahan, banyak merusak sistem itu. Pemerintahan tentu tahu semua, korupsi lah, penyelewengan terjadi, delegasi terjadi hal yang sama, banyak orang yang ditangkap. Yudikatif juga, KPK bermasalah, MK bermasalah, DPR juga banyak masalah-masalahnya. Kalau pilar-pilar ini rusak, maka politika tidak jalan terkuasai, maka demokrasi juga akan tercara beri. Kalau tiangnya rusak, demokrasi itu, maka demokrasi akan jatuh, kan begitu. Rumahnya akan ambil, kalau pilarnya rusak. Dan pilar itu rusak, itu cenderung segala mengalami masalah. Mulai tercelah, mulai orang dibibirkan. Mari kita semua menjaga di sini. Bukan hanya mendiskusikan apa itu demokrasi, tapi bagaimana kita menjaga demokrasi itu berjalan dengan pilar-pilar yang baik. Bagaimana kita memperbaiki MK, bagaimana kita memperbaiki KPK, bagaimana kita memperbaiki DPR. Bagaimana kita memperbaiki sistem hukum yang ada. Semuanya berjalan seperti perusahaan. Misinya menjadi kabur akibat kerusakan-kerusakan itu. Itu yang kita alami sekarang apabila kita bicara demokrasi. Kenapa itu semua bermasalah. Tidak ada orang yang bisa menegur masalah itu. Siapa yang bisa menegur? DPR atau rakyat? Atau lembaga-lembaga yang ada, MK, PK. Kalau kita sendiri berbuat hal yang sama dengan mereka. Bagaimana memperbaiki MK, kalau kita sendiri mengajak MK untuk berbuat yang keliru. Bagaimana memperbaiki KPK, kalau kita sendiri berbuat yang sama dengan pimpinan KPK. Bagaimana mengatasi DPR, kalau kita sendiri berpengalai yang sama. Inilah yang masalah yang kita hadapi pada dewasa ini. Bagaimana memperbaiki Fondasi Pilar Demokrasi di Indonesia ini dan perlaku kita untuk saman. Mudah-mudahan kita mempunyai keteladanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.